Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi dengan aku Riffel de la Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat nasi bento yakiniku Cara membuatnya gampang banget Dan ini bisa kalian jadikan ide bisnis catering untuk acara ulang tahun Ataupun untuk menu catering lainnya Penasarankan cara membuatnya seperti apa? Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Langkah pertama, disini aku siapkan 1 kg daging dada ayam yang sudah di fillet Dan juga dibuang lemak ataupun yang alat-alatnya Supaya nggak ganggu pada saat dihaluskan Oke, karena disini aku pakai chopper Jadi nggak usah dipotong-potong kecil dulu Langsung aja kita masukkan semua ke dalam chopper Karena ini choppernya bagus banget Bisa langsung menghaluskan tanpa dipotong-potong Tambahkan 1 sdm bawang goreng 2 sdm garam 1 sdm kaldu bubuk Dan 2 sdm saus tiram Setelah itu kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya Untuk menghaluskannya, seperti biasa Ini aku pakai chopper andalan dari Mitochiba seri CH200 Dan menurut aku ini lebih dari sekedar chopper ya Karena ini choppernya memang benar-benar bagus Bisa menghaluskan daging tanpa dipotong-potong terlebih dahulu Dan tanpa ditambahkan air terlebih dahulu Nah, ini kita blender sampai dagingnya benar-benar halus Dan chopper Mitochiba ini ada termostatnya ya Ingat, ini ada termostatnya Jadi kita bisa menghaluskan daging tanpa ditekan berhenti-tekan berhenti Cukup ditekan aja terus Karena kalau misalkan mesinnya panas Dia akan mati secara otomatis Jadi mesin dari chopper ini nggak akan kebakar Seperti blender biasa Oke, buat kalian yang pengen punya chopper seperti aku juga Silahkan untuk link pembeliannya Udah aku cantumkan di kolom deskripsi Oke, bisa kalian lihat Dalam hitungan detik Dagingnya udah halus seperti ini Nah, kalau udah kayak gini Langsung aja tambahkan air 300 ml Ini aku mix dengan es batu Dan es batunya aku tambahkan semua Kemudian tambahkan 3 sendok makan Tepung tapioca Tambahkan 200 gram tepung panir Setelah itu kita tutup lagi dan pasang mesin chopper di atasnya Nah, ini choppernya kita nyalakan lagi Kita blender lagi sampai semua bahan ini tercampur rata Dan hasilnya benar-benar halus Oke guys, kurang lebih seperti ini ya Nah, ini jadinya penuh banget Kalau udah kayak gini Langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah yang lebih besar Kemudian tambahkan wortel yang udah diparut Ini aku pakai 5 buah wortel yang udah diparut pakai parutan keju Nah, ini langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata Dan untuk wortelnya ini juga opsional ya Boleh pakai, boleh enggak Atau bisa diganti dengan sayuran lain Seperti bayam, brokoli, ataupun sayuran lainnya Kemudian disini aku siapkan loyang ukuran 20x20 cm Yang udah aku olesi pakai minyak terlebih dahulu Supaya nggak lengket Nah, ini langsung aja adonannya aku bagi 2 Satu pakai loyang Dan yang satu lagi mau dibuat untuk nugget alfabet Nah, ini kita buat yang loyang dulu ya Karena aku mau buat nugget stick Oke, diratakan seperti ini Dan untuk membuat nugget alfabet Bisa kita menggunakan plastik segitiga Ataupun piping bag seperti ini ya Nah, ini mau aku bentuk huruf S Tinggal kita bentuk aja kayak gini Jadi kayak gini ya Kalau misalkan kita mau membuat nugget alfabet Tanpa menggunakan cetakan Yaitu disempritkan pakai plastik segitiga kayak gini Kalau misalkan kita pakai cetakan Udah pasti banyak sisa nugget yang nggak kepake Ataupun nyisa Langkah berikutnya Adonan nugget yang udah dibuat tadi Langsung aja kita kukus Dalam kukusan yang udah dipanaskan terlebih dahulu Nah, ini aku mau kukus dulu Yang pakai loyang segi 4 Dan ini kita kukus sekitar 20-30 menit Atau sampai benar-benar matang Setelah dikukus sekitar 20 menit Seperti ini ya hasilnya Untuk mengecek kematangannya Tinggal kita tusuk aja pakai tusuk sate Kalau misalkan udah nggak lengket di tusuk satenya Berarti sudah matang Kemudian kita angkat dan dinginkan Setelah itu kita masukkan kukusan yang berikutnya Dan untuk mengukus nugget alfabet Langsung aja kita kukus dengan plastiknya Nah, ini aku gunakan plastik yang tahan panas Ukuran setengah kilogram Oke, untuk nugget yang alfabet ini Lebih cepat matang ya Cuma sekitar 10 menit aja Karena ini teksturnya lebih tipis Untuk mengecek kematangannya Tinggal kita tekan aja Kalau misalkan udah kenyal Ini berarti udah matang Dan langsung aja kita angkat dan tiriskan Setelah nuggetnya dingin Kemudian kita potong-potong Dan ini aku bagi 2 dulu Karena aku mau bikin 2 model Yaitu nugget stick dan nugget kotak Setelah itu siapkan 300 gram tepung terigu Dan tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk Dan setengah sendok teh baking powder Jadi baking powder ini fungsinya Supaya hasil nugget yang udah kita goreng Jadi lebih garing dan lebih renyah Kemudian kita tambahkan air secukupnya Sedikit demi sedikit Sampai kita mendapatkan kekentalan yang kita inginkan Nah kalau misalkan teksturnya udah kayak gini Langsung aja tambahkan 1 butir telur Kemudian kita aduk-aduk lagi Sampai tercampur rata Untuk hasil kekentalannya Ini kurang lebih seperti kita akan membuat pisang goreng Langkah berikutnya Nugget yang udah dikukus dan dipotong-potong Langsung aja kita celupkan ke dalam adonan tepung terigu Setelah itu kita balut dengan tepung panir Seperti biasa ini gak langsung aku padatkan Akan aku biarkan dulu sampai ada 5 nugget Ini tujuannya supaya tepung terigunya Meresap dulu ke dalam tepung panir Dengan begitu akan lebih mudah dipadatkan Dan gak belepotan di tangan Dan untuk cara memadatkannya juga ini gampang banget Tinggal kita tekan-tekan aja Sesuai dengan bentuk huruf Setelah itu kita padatkan Supaya gak ambiar pada saat digoreng Oke kalau udah dibalut dengan tepung panir Seperti ini ya hasilnya Dan ini hasilnya itu lebih rapi Dibandingkan sebelum dibalut dengan tepung panir Nah kalau udah kayak gini Bisa langsung digoreng Atau bisa langsung dikemas Untuk di frozen Langkah pertama Siapkan 500 gram dada ayam Yang udah dicuci bersih Dan diiris tipis-tipis kayak gini Langkah berikutnya Siapkan 1 saset kaldu bubuk Dan tuangkan ke dalam wadah Tambahkan juga merica bubuk secukupnya Tambahkan sedikit air Oke cukup sedikit aja kayak gini Gak usah banyak-banyak Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata Setelah itu daging ayam yang udah dislice tadi Langsung aja kita marinasi dulu Pakai bumbu ini Dan ini kita tekan-tekan Dan diaduk-aduk Sampai benar-benar terlumuri Setelah itu kita diamkan Selama 3 jam Make sure untuk Bumbunya ini benar-benar Meresap ke dalam dagingnya Langkah berikutnya Siapkan 2 butir telur Kemudian tambahkan 1 sdk kaldu bubuk Setelah itu Kocok telur dan kaldu bubuk ini Sampai benar-benar tercampur rata Nah ini daging ayam Yang udah aku diamkan selama 3 jam Bumbunya udah meresap banget Selain itu Karena irisannya yang tipis Jadi bumbunya gampang meresap Dibandingkan dengan Dada ayam yang diiris tebal Itu harus digetok dulu Kalau misalkan bumbunya Mau benar-benar meresap Setelah itu Langsung aja Kita celupkan Kedalam kocokan telur Lalu kita lumuri Dengan tepung panir Seperti biasa Ini gak langsung aku padatkan Akan aku biarkan dulu Sampai ada 5 sdaging Supaya ini telurnya Meresap dulu Kedalam tepung panir Dengan begitu Akan lebih mudah dipadatkan Dan gak belepotan Di tangan Kemudian Langsung aja Kita padatkan Supaya gak ambiar Pada saat digoreng Ini madatinnya Gampang banget ya Tinggal kita tekan-tekan aja Kayak gini Sambil dirapikan Setelah itu Kita celupkan lagi Kedalam kocokan telur Lalu lumuri Dengan tepung panir Dan kita padatkan Jadi ini kita pakai 2 kali celupan Supaya hasilnya Lebih tebal Nah ini beberapa Chicken katsu Yang udah 2 kali lapisan Daging yang tadinya tipis Jadinya tebal Kalau udah kayak gini Bisa langsung digoreng Atau dibekukan Di freezer Langkah pertama Siapkan 1 kg Daging sapi Ini udah aku cuci bersih Dan diiris tipis-tipis Kecil-kecil Kayak gini Dan ini Aku beli di pasar Minta sama si penjualnya Daging sapi Yang khusus Untuk membuat semur Karena daging sapi Yang untuk membuat semur Itu akan lebih empuk Dibandingkan dengan Daging sapi Yang untuk membuat rendang Kalau kalian gak bisa Ngiris tipis-tipis Kecil-kecil kayak gini Bisa diganti Pakai daging slice Yang diiris kecil-kecil Langkah berikutnya Kita akan siapkan Bumbunya Dan bumbunya Disini aku pakai 1 genggam bawang merah Karena bawang merahnya Kecil-kecil Jadi susah nakernya ya Aku pakai 1 genggam aja Ini kita iris dulu Kecil-kecil Dan tipis-tipis Seperti ini Setelah itu 6 siung bawang putih Kita cincang dulu Kemudian 1 siung bawang bombay Kita belah 2 Kemudian Kita iris-iris Langkah berikutnya Panaskan minyak goreng Secukupnya Untuk menumis Langsung aja Bawang merah Dan bawang putih Yang udah dicincang tadi Kita tumis dulu Sampai harum Setelah bawang merah Dan bawang putihnya harum Dan setengah matang Langsung aja Kita masukkan Daging sapi Yang udah diiris Tipis-tipis tadi Kemudian Kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Dan mengeluarkan air Tambahkan sedikit garam Kemudian Tambahkan biji pala Ini aku parut aja Tambahkan Setengah sendok teh Merica bubuk Dan 2 saset Saus teriaki Kemudian Tambahkan kecap Inggris Ini aku pakai Sekitar 10 sendok makan Tambahkan 1 saset Kaldu bubuk Setelah itu Aduk-aduk Sampai tercampur rata Dan masak Sampai dagingnya empuk Kalau misalkan Airnya udah surut Tapi dagingnya Belum empuk Airnya bisa ditambahkan lagi Sampai benar-benar Dagingnya empuk Kalau dagingnya udah empuk Langsung aja Kita tambahkan Bawang bombay Yang udah diiris tadi Dan ini kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Dan bawang bombaynya layu Kalau bawang bombaynya udah layu Langsung aja Kita angkat Dan siap Untuk disajikan Langkah berikutnya Kita akan membuat Salad sayur Ala hokben Oke Kita persiapkan dulu ya Peralatannya Yaitu talenan Dan juga pisau Ini semua Peralatan dapur aku Aku percayakan Pada stain cookware Dan ini aku udah siapkan 5 buah wortel Jadi wortel ini Kita iris-iris dulu Tipis-tipis Seperti Ataupun sebesar Korek api Dan sekarang Aku mau perkenalkan Produk terbaru Dari stain cookware Yaitu Smart holder Stelilizer Jadi ini merupakan Alat untuk Mensterilkan Alat-alat dapur kita Seperti Sepatula Stendok Garpu Pisau Dan juga Talenan Nah ini Bisa kalian Sterilisasikan Alat-alat dapur kita Dalam keadaan basah Dalam arti Alat ini juga bisa Kalian gunakan Untuk mengeringkan Alat-alat dapur kita Dan Smart holder Stelilizer ini Kualitasnya itu Standar Eropa Jadi ini dijamin Bagus banget Karena orang Eropa itu Selalu pengen Barang-barengnya itu Nomor 1 Yang paling bagus Dan buat kalian Yang pengen punya Alat seperti aku juga Silahkan Untuk link pembeliannya Udah aku cantumkan Di kolom deskripsi Oke Setelah diiris semua Sebesar korek api Langsung aja Kita tuangkan Kedalam wadah Setelah itu Disini aku siapkan Seperempat potong kol Atau kubis Nah ini udah aku siram Supaya gak usah Dicuci lagi ya Kemudian Langsung aja Kita iris-iris tipis Seperti ini Setelah diiris-iris tipis Seperti ini Kemudian Kita satukan Dengan wortel Yang sudah diiris Seperti korek api tadi Kemudian Tambahkan 3 sendok makan Gula pasir Tambahkan 1 sendok makan Garam halus Kemudian Tambahkan juga 3 sendok makan Cuka Untuk cukanya Ini aku pakai Cuka makan ya Kalau misalkan Pakai cuka biang Cukup 1 sendok makan aja Setelah itu Aduk-aduk Sampai tercampur rata Kemudian Diamkan Karena nanti Pada saat dibiamkan Dia akan mengeluarkan air Dan juga Akan meresap Kedalam Wortel Juga Kolnya ini Langkah berikutnya Tuangkan Sekitar 5 sendok makan Mayonnaise Boleh pakai Merak apa aja Kemudian Tambahkan Sekitar 5 sendok makan Saus tomat Ataupun Saus sambal Pokoknya Untuk saus Dan mayonnaise Ini perbandingannya 1 banding 1 Oke Langsung aja Kita aduk-aduk Sampai Tercampur rata Langkah berikutnya Kita akan membuat Nasi ala Hockpen Ini aku udah siapkan 2 liter beras Yang udah dicuci bersih Dan direndam Dengan air Sesuai dengan takaran Yang udah disediakan Setelah itu Kita tambahkan 2 saset Agar kit Jadi ini ya Rahasianya Supaya tekstur Nasi kita Sama dengan Tekstur nasi Yang dijual Di Hoka-Hoka Bento Nah ini perbandingannya 1 banding 1 Jadi untuk 1 bungkus itu Untuk 1 liter Karena ini aku Masak 2 liter Jadinya aku Tambahkan 2 bungkus Langsung aja Kita tambahkan Semua ke dalam Rice cooker Setelah itu Aduk-aduk Sampai Tercampur rata Setelah tercampur rata Kemudian kita tutup Dan seperti biasa Ini aku gunakan Rice cooker terbaru Dari Mito Yaitu seri R7 Blow Ini rice cookernya Multifungsi banget Bisa untuk Memasak nasi Memasak nasi merah Merebus Mengukus Memasak sup Dan juga bisa Untuk menggoreng Untuk cara Mau operasikannya Ini gampang banget Karena kita akan Memasak nasi putih Jadi lampunya Diarahkan ke menu cook Nah kalau udah Terarah ke menu cook Seperti ini Langsung aja Kita tekan tombol start Dan kalau udah Muter-muter kayak gini Berarti rice cookernya Udah mulai memasak Oke Kalau rice cookernya Udah ada angkanya Kayak gini Berarti ini tandanya Nasinya akan matang Sekitar 3 menit lagi Dan ini Angkanya akan Berkurang terus Seiring berjalannya waktu Kalau udah matang Nanti akan ada Bunyi alarmnya ya Nah kalau udah ada Angka 0 hour Ataupun 0 jam Kayak gini Berarti ini Nasinya udah matang Langsung aja Kita buka Nah seperti ini ya Hasil nasinya Ini hasil nasinya Sempurna banget Seperti nasi Ala hoka-hoka bento Jadi buat kalian Yang selama ini Berpikiran Nasi hoka-hoka bento Itu dicampur Dengan beras ketan Itu salah ya Rahasianya ada Pada agar-agar kit Nah kalau nasinya Udah matang Kayak gini Langsung aja Kita cetak Pake cetakan Nasi bento Untuk cetakan Nasi bentonya Ini aku pake Bentuk bento bani Ataupun bentuk Linci Dan ini Harus dipadatkan Supaya membentuk Lengan Kaki Dan juga Membentuk Yang lekukan-lekukan Lainnya ya Setelah itu Langsung aja Kita letakkan Di atas Mika bento Nah ini Aku pake Mika bento Yang tiga sekat Kemudian Untuk matanya Ini aku pake Nori Yang udah dibentuk Bulat Kayak gini Langsung aja Kita tambahkan Matanya Sedangkan Untuk bibirnya Ini aku pake Irisan Dari cabai rawit Merah Ataupun bisa juga Pake cabai keriting Pokoknya ini Pake cabai ya Setelah itu Tambahkan Salad sayur Satu capitan Dan ini Aku letakkan Di sekat Yang agak besar Setelah itu Tuangkan Mayonnaise Yang udah dibuat Tadi Satu sendok Aja cukup Tambahkan Sekitar Satu sendok Makan Beef teriyaki Kemudian Kita siapkan Mini katsu Nugget ayam Nugget sayur Dan juga Egg roll Yang udah digoreng Tadi Langsung aja Kita letakkan Seperti ini ya Dan ini Tempatnya Pas banget Tambahkan Sao sambal Masing-masing Satu sachet Dan yang terakhir Taburkan Biji wijen Di atas Beef teriyaki Dan yang terakhir Kita tutup Dengan tutup Mika bento Yang udah disediakan Oke guys Ini dia hasilnya Nasi bento Yakiniku Yang aku buat Gimana Cara membuatnya Gampang banget kan Dan untuk Satu box Mika bento Ataupun Satu paket Nasi bento Yakiniku Ini bisa kalian jual Antara harga Rp25.000 Sampai dengan Rp35.000 Tergantung Isian yang kalian Pakai Seperti Beef teriyaki Chicken nugget Minikatsu Egg roll Dan juga Yang lainnya Semakin banyak Kalian menambahkan Lauk Maka harganya Semakin mahal Dan yang pasti Dengan bentuk Yang seperti ini Dijamin Anak-anak Pasti suka Selain itu Juga ibu-ibunya Yang ngeliat Ini pasti Nanya ordernya Dimana Kalau misalkan Mereka suka Untuk bentuknya Apalagi rasanya Insya Allah Kalian pasti Kebanjiran order Dengan bentuk Nasi beto Yang seperti ini Oke guys Semoga video ini Bermanfaat Kalau kalian suka Dengan video aku Jangan lupa like Comment And share Ke teman-teman kalian Supaya makin banyak Orang yang terbantu Dengan video Yang aku bagikan Ini Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan Assalamualaikum Semua